Intro Sebelum kita melanjutkan pelajaran kali ini kami ingatkan kembali silahkan perhatikan gambar di layar anda dengan seksama sambil mendengarkan penjelasan yang dijelaskan Rekan-rekan semuanya sensitivitas parabolik SAR dapat dikurangi dengan mengurangi step Step itu yang mana? Perhatikan gambar di layar Step yang lebih rendah menggerakkan parabolik SAR lebih jauh dari harga yang membuat pembalikan lebih kecil kemungkinannya Demikian pula sensitivitas parabolik SAR dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan step Step yang lebih tinggi menggerakkan parabolik SAR lebih dekat ke pergerakan harga Yang mana ini membuat pembalikan lebih mungkin terjadi Indikator akan menunjukkan reversal terlalu sering jika stepnya diatur terlalu tinggi Ini harus menjadi perhatikan kita semua Dan ini akan menghasilkan semacam tipuan atau whip saw dan kegagalan dalam menangkap trend Grafik di layar ini silahkan diperhatikan menunjukkan saham dengan parabolik SAR dengan setting 0,01 0,20 Jadi stepnya adalah 0,01 Maksimum stepnya 0,20 Grafik di layar ini menunjukkan saham dengan step yang lebih tinggi yaitu 0,03 Kalau tadi 0,01 Kalau yang ini 0,03 Perhatikan Parabolik SAR kemudian menjadi lebih sensitif di saham dengan setting parabolik SAR 0,03 Karena ada lebih banyak pembalikan Dan ini terjadi banyaknya pembalikan ini sekali lagi Karena step lebih tinggi pada grafik dengan parabolik SAR settingnya 0,03 Daripada parabolik SAR dengan setting 0,01 Sensitifitas indikator juga dapat disesuaikan menggunakan step maksimum Sementara step maksimum dapat mempengaruhi sensitifitas Step membawa lebih banyak bobot karena menetapkan tingkat peningkatan bertahap saat trend berkembang Perhatikan juga bahwa meningkatkan step memastikan bahwa step maksimum akan tercapai lebih cepat saat trend berkembang Grafik di layar ini menunjukkan saham dengan step maksimum 0,10 Yang mana ini adalah lebih rendah daripada pengaturan awal atau pengaturan default yaitu 0,20 Step maksimum yang lebih rendah ini menurunkan sensitifitas indikator parabolik SAR ini Dan menghasilkan pembalikan yang lebih sedikit Jadi nanti reversalnya semakin sedikit Perhatikan bagaimana pengaturan ini menangkap trend turun 2 bulan Dan kemudian trend naik 2 bulan berikutnya Perhatikan gambar di layar Grafik di layar ini menunjukkan saham dengan step maksimum yang lebih tinggi Yaitu 0,20 Diingat yang ini adalah step maksimumnya itu 0,10 Lalu yang ini step maksimumnya 0,20 Pembacaan yang lebih tinggi ini menghasilkan pembalikan tambahan pada awal Februari dan awal April Yang diarsir dengan arsiran warna kuning Perhatikan Parabolik SAR ini berfungsi paling baik dengan securities yang sedang trending Apakah itu trend ke atas ataupun trend ke bawah Ini berarti indikator akan rentan terhadap whipsaw atau tipuan ketika securities tidak sedang trend Yaitu ketika harganya sedang sideways Lagi pula Parabolik SAR ini dirancang untuk menangkap trend dan mengikutinya seperti trailing stop Seperti yang kita bahas di video sebelumnya Seperti kebanyakan indikator, kualitas sinyal tergantung pada pengaturan dan karakteristik securities yang mendasarinya Pengaturan yang tepat dikombinasikan dengan trend yang layak dapat menghasilkan sistem perdagangan yang hebat Pengaturan yang salah akan menghasilkan whipsaw, kerugian, dan frustasi Tidak ada golden rule atau pengaturan satu ukuran untuk semuanya Jadi setiap securities harus dievaluasi berdasarkan karakteristiknya sendiri Parabolik SAR juga harus digunakan bersama dengan indikator lain Dan teknik analisis teknikal yang lain Terima kasih telah menonton!